Kita masuk ke soal nomor 9. Yuk, apa nih kira-kira jawabannya. Bisa diikuti nih, Farisela ya. Bukan Farisela Zoster ya. Oke, sip. Mantap, gampang lagi ya. 10 tahun dengan keluhan ganteng-ganteng, pelenting berair gitu ya. UKK-nya Papul Fesikel Pusta. Sama, ini juga masih Farisela ya. Masih Farisela, nanti pemeriksaannya adalah Zangtes. Nah, hati-hati ya. Nama pemeriksaannya Zangtes. Tapi kalau ditanya, pewarnaannya itu adalah Gimsa. Jadi stainingnya Gimsa sama. Kalau ditanya, pemeriksaannya adalah bakteri tahan asam. Tapi pewarnaannya itu adalah dengan Zil Nilsen. Gitu ya. Oke, ini bukan gram gitu ya. Bukan amintes. Kalau ceteh gram sama amintes, biasanya nanti untuk leukore ya. Biasanya nanti besok akan dibahas tuh apa keputihan pada wanita. Oke, ini gampang ya. Nah, ini sekarang kita sambil bahas nih yang Herpes Zoster. Jadi Farisela Zoster bisa bikin dua penyakit. Bisa bikin satu. Bisa bikin Farisela. Satu lagi dia bisa bikin Herpes Zoster. Aku bisa bilang, orang yang dulu pernah kena cacar air, orang yang dulu pernah kena Farisela, pasti punya virus Farisela Zoster yang ada di badannya. Cuma Farisela Zoster lagi dorman. Lagi tidur. Sampai ada di badan. Dan pada 80-90 persen orang, virusnya ini akan tetap dorman. Sampai dia meninggal. Tidurnya atau dormannya di mana? Dormannya itu ada di ganglion, radix dorsalis. Nah, nanti biasanya kapan dia akan bangun lagi dari tidurnya. Biasanya dalam kondisi-kondisi yang imunokompromise. Maksudnya imunokompromise itu kayak apa? Jadi imunokompromise dengan imun yang lemah. Entah dia itu adalah dengan HIV, imunodefisiensi. Atau dia menggunakan imunosuppressor. Misalnya orang-orang yang dengan kanker. Atau orang-orang yang dengan pengobatan kortikosteroitusis panjang. Atau sebatas-batas ya. Yaudah sih, dia tua aja. Pada lansia kan wajar ya. Pada lansia kan imunnya nggak sekuat anak muda. Makanya sering pada herpes doster, itu lebih sering pada orang-orang yang tua. Nah, nanti kalau cerita dia bangun, ya tergantung. Tidurnya di mana. Kalau ceritanya tidurnya di ganglion, radix dorsalis, T4. Makanya nanti dia bangunnya adalah sesuai persyarakat T4. Makanya dibilang lesinya adalah lesi yang dermatomal. Nah, nanti khasnya apa? Yang menjadi bukan khasnya ya. Ini lesi dermatomal ya. Hanya sesuai dermatomnya aja. Nah, nanti yang menjadi berbahaya kalau ceritanya dia itu kenanya adalah di ganglion, radix dorsalis, nerfus-nerfus cranialis. Misalnya di nerfus 5, cabang 1. Dia bisa bikin herpes doster. Ophthalmicus. Jadi, di matanya kelihatan tuh ya. Nanti akan dibahas juga nih di stasem mata nih. Akan kelihatan lesi-lesi dendritik. Terus nanti akan kelihatan hacin-fenstein-nya. Di tip of the nose-nya ada lesi-lesi vesicle. Atau bisa bikin paralisis. Paralisis nervus 7. Paralisis nervus 7. Nervus 7 dengan adanya gamertinitus, gangguan pengecapan. Ini namanya adalah remseihan syndrome. Nanti kalau kita ketemu begini, yang ophthalmicus jangan lupa rujuk ke spesialis mata. Terus kalau yang remseihan hindrum, nanti akan ditujuk ke spesialis THT. Dan jangan lupa ditambahin kortikosteroid ya. Pregnison gitu kan. Dosisnya 40 mg ya nanti selama 10 hari. Nanti akan ada slide-nya nih. 40 mg 10 hari kortikosteroid. Nah, nanti apa namanya nih ya. Yang ophthalmicus nih rujuk ke spesialis mata ya. Nanti kalau yang herpes doster ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ini kalau cerita ini kortikosteroidnya prednison ya. Ini ke spesialis THT. Prednison 15-40 mg. 40 mg per hari gitu kan. Oke. Nah, nanti kalau herpes doster in general, dia kan sama ya penyebabnya. Sama-sama varicella zoster virus gitu kan. Nah, makanya tadi yang kami inginkan tetap 13 ya. Asiklovir 5 x 500. Asik kan? Sering-sering. Falasiklovir, falak-galak. Maksudnya sering-sering ya gitu kan. Dia 3 kali aja cukup. Supaya jadi 13. 3 kali 1000 gitu kan. Atau famsiklovir 3 x 250. Nah, nanti sambil dia nyeri-nyeri, kita bisa kasih analgetik ringan gitu kan. Paracetamol atau NSAID. Dan kadang-kadang pun nyerinya ini kadang-kadang menetap. Bahkan sampai leksi kulitnya sembuh nih. Namanya darah neuralgia post-herpetica. Jadi, herpes dosternya udah sembuh, tapi kok nyerinya masih muncul? Dan nyerinya itu adalah nyeri-nyeri neuropatik. Kok bisa gitu kan? Kan kita tahu ya, jaringan saraf itu adalah jaringan yang susah buat regenerasi. Ya enggak gitu kan. Ya makanya wajar dong. Kalau ceritanya dia lagi leksi kulit, kan rusak ya sarafnya ya gitu kan. Dia susah regenerasi. Walaupun leksi kulit itu udah sembuh, jaringan saraf itu kan lama. Makanya sering ada pain-nya, sering ada nyerinya. Dan nyerinya itu ya khas-kas nyeri neuropatik. Maksudnya apa? Jadi nyerinya itu rasanya terbakar, tersetrum, panas gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau cerita yang kita tahu kan, nyeri kan ada tiga ya. Neuropatik, somatik, sama viseral. Iya kan? Viseral itu kan nyeri dalam. Yang misalnya kayak stemi gitu kan. Tumpul, susah ditunjuk gitu kan. Habis itu nyeri somatik. Yang kayak kamu dicubit, bisa dilokalisasi sama neuropatik. Sebenarnya kan kalau cerita kita udah tahu, nyeri neuropatik ya harusnya dikasihnya adalah anti-nyeri, anti-nyeri neuropatik gitu kan. Neuralgia, ya anti-nyeri neuropatik. Misalnya gabapentin, 300 per hari, pregabalin, 2x75 gitu. Cuman sayangnya anti-nyeri neuropatik yang gini, satu, harganya relatif mahal. Yang kedua, dia itu hanya ada, ini kan kita ngomongin era BPJS ya, dia itu hanya ada biasanya di fasilitas kesehatan sekunder, misalnya di rumah sakit minimal tipe C, tipe D gitu, nggak ada di puskesmas. Makanya biasanya pada neurologia herpetika atau neurologia post-herpetika, biasanya kita kasih anti-nyeri ringan dulu. Misalnya kayak paracetamol atau NSAID yang sebenarnya adalah untuk anti-nyerinya somatik gitu. Kebanyakan ada, kebanyakan pasien sih mereka akan membaik gitu kan. Kebanyakan akan membaik. Tapi sebenarnya kalau cerita nggak membaik, ya kita bisa naikin langsung ke begabapentin dan pregabalin, dan actually make sense dong. Ya karena kan sebenarnya dia anti-nyeri, apa dia kan adalah neuropatik pain kan, bukan somatik pain. Tapi untuk cost-effective, dan untuk, supaya nggak dirujuk gitu ya, dan untuk patient safety juga, kita bisa coba dulu dengan anti-analgetik ringan ya, paracetamol atau NSAID, kalau membaik, syukur, Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya, tapi kalau nggak membaik, ya nggak apa-apa, dikasih pregabalin atau gabapentin ya, make sense. Jadi ngerti ya reasoning-nya ya, bukan karena dia itu, antainya di somatik, tapi ya dicoba dulu aja analgetik ringan. Gitu? Oke. Sip ya bisa ya, di hebat dokter of amicus, jangan lupa rujuk ke spesialis mata. Sip? Sambil lanjut lagi, kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh yuk sambil diketik, tapi kalau belum ada, yuk kita coba jawab nih sekarang, soal nomor 10. Nah, ini kira-kira nih, ditanya diagnosisnya apa. Yuk. Satu, dua, tiga, empat, oke, ini gampang ya, diterima diagnosis, pelenting-pelenting, laki-laki, vesikel bergerombol, setinggi T4, T5 gitu ya, setuju ini kan leasingnya dermatoma, bukan varicella, varicella kan dia ingetin, dia polimor, chicken pox gitu, sama kayak varicella, bukan juga, ya herpes simplex ini nama virusnya, kan harusnya labial atau genital, gitu kan labial atau genital, gitu kan genital, layar variola ini udah tereradikasi ya, gitu ya, setuju ya, ini adalah herpes simplex, gampang ya? Oke, lanjut lagi ke soal nomor 11, yuk, apa nih jawabannya? Oke, laki-laki 52 tahun, kalian diagnosis deh, diagnosisnya apa, jawabannya apa, kalau kita masih bingung nih, jawabannya apa, boleh deh diagnosisnya deh, nyari minjalar ke bahu kanan, sempat cacar air, saat muda, sekarang ada lesi berkelompok, sesuai dermatom, terapi yang tepat, apa nih kira-kira? Satu, udah jawab nih, nge-PM, dua, yang lain lagi yuk, satu lagi deh nih, kira-kira diagnosisnya apa nih? Setuju, diagnosisnya adalah herpes zoster, nah sekarang untuk jawabannya, ada yang jawab D, ada yang jawab B, yang lain ada yang mau coba jawab dulu nggak? Ini herpes zoster ya, jelas ya, dulu ada riwayat cacar air, terus sekarang ada sesuai dermatom, ingetin, angka magicnya adalah 13, nah ini berapa? 9, ini 8, ini 7, ini punya herpes simplex, ini yang 13, ini yang 5x800 atau 3x1000, sekarang salahnya mana? ini 1, 5 hari, 1, 7 hari, yang benar ya 7 hari, ya hati-hati ya, herpes zoster ingetin, dia itu durasinya adalah, 7 sampai 10 hari, yang 5 hari itu, cuma kalau herpes simplex yang rekuren, sorry ini kurang, ini kan infeksi primer nih, kalau cerita infeksinya sekunder, dosisnya sama, ini rekuren ya, kalau cerita dia rekuren, dosisnya sama gitu kan, dosisnya sama gitu ya, tapi durasinya cukup 5 hari, jadi yang, apa namanya, yang ada durasi 5 hari itu, cuma yang herpes simplex, ya hati-hati ya, oke, sip ya, tapi ngerti ya, sebenarnya dosisnya benar, cuman kecelek dikit ya, sama durasinya ya, oke ya, harusnya adalah 7 hari, kalau 7 hari benar, asik koti 5x800, oke, sip, nah kita sambil lanjut dulu ya, ke infeksi virus yang lain, kalau jadi teman-teman ada kepikiran, pertanyaan, boleh sambil diketik ya, nah habis itu kita ngomongin tentang infeksi virus yang lain, tadi herpes simplex udah, varicella zoster udah, nah sekarang ini disebabkan oleh spox virus, nanti menyebabkan moluskum contagiosum, ya tadi yang bentuknya adalah delay ya, atau papul dengan umbilicated, lihat ya, papul tapi di tengahnya ada jeglongannya, tuh ya, jeglong, jeglong gitu kan, ada jeglongan-jeglongannya, nanti kalau cerita kita pencet, itu bisa keluar benda yang kayak nasi, gitu kan, nah masa seperti nasi, ini namanya adalah badan moluskum, gitu kan, badan moluskum yang kalau ceritanya, di biopsi gitu ya, dengan mengecatkan hematoksilin eosin, dia bisa keluar, ini namanya adalah Henderson-Patterson-Buddy, ini loh, nah ini ya Henderson-Patterson-Buddy ya, badan moluskumnya ya, nah nanti tindakannya apa, ya tindakannya nanti kita bisa melakukan enukleasi, kita keluarkan gitu ya, badan moluskumnya, gitu ya, terus nanti topikalnya biasanya pakai kantaridin, 0,7% atau 0,9%, nah atau bisa juga pakai podovilin ya, 10-25%, kalau yang resin, kalau yang krim 0,3%, ya kalau nggak ada ya, baru gel asam salisilat yang 12%, oke, ya gampang ya ini ya, dele ya, terus habis itu ada juga yang namanya veruca vulgaris, gitu kan, kalau veruca vulgaris, ini ingetin dia disebabkan oleh HPV, HPV 2 dan 4, gitu, nah ini hati-hati ya, teman-teman UKMPVD juga nih, HPV tuh sering keluar, dia tuh bisa bikin 3 penyakit, bisa bikin veruca vulgaris, bisa bikin condiloma akuminata, sama satu lagi bisa bikin TA cervix, gitu kan, ini sering keluar nih, veruca vulgaris paling gampang, ini V-nya ada 2, gitu kan, V-nya ada 2, gitu kan, makanya HPV-nya 2, gitu kan, nih V-nya ada 2, V2, gitu kan, dan ada 4 jari, makanya 2 dan 4, gitu gampang ya, veruca vulgaris ya, 2 dan 4, nanti kalau di loma akuminata, dia adalah 6 dan 11, kalau CSR fix, dia adalah 16 dan 18, ini sering banget keluar di UKMPVD, jadi dihafal baik-baik ya, nah nanti veruca vulgaris ya, sekali lagi ya, 2 V gitu kan, 2 dan 4 jari, 2 dan 4, ya nanti biasanya gambarannya adalah kutil-kutil di ujung jari, gitu kan, kutil-kutil di ujung jari, gitu kan, nanti paling sering ya, yang permukaannya verukosus ya, veruca vulgaris, tapi kalau bentuknya kayak seperti tanduk, ini namanya veruca vulformis, kalau atapnya rata, ini namanya adalah veruca plana, gitu kan, veruca plana atau flat port, ya, jadi dia, atau namanya plana, plana, jadi bagian atasnya lebih datar, nanti tata laksananya gimana, gitu kan, atau kalau cerita ragu, nih veruca bukan ya, kita biopsi kan, nah nanti kalau di biopsi, kelihatannya gambarannya adalah gambaran koilosit, koilosit itu apa, jadi sel gitu ya, dengan perinuklear halo, gitu kan, jadi ini ada nukleus, peri kan di sekitar, di sekitar nukleusnya ada halonya, nah ini kelihatannya halo, halo, jadi sitoplasmanya ya, mengelilingi sih nukleusnya, ini namanya adalah koilosit, nanti tata laksananya, kita krayo ya, biasanya, kita kasih asam, salisilat ya, di konsentrasinya, konsentrasi tinggi, 17 sampai 40 persen, gitu ya, oke, sip, nah sekarang kalau cerita kita nih, udah ngebahas nih, hampir semua virus, tadi kan, HSV, tadi bisa, namanya virusnya, herpes simplex virus, bisa bikin dua ya, labialis sama genitalis, ya hati-hati ya, varicella zoster, entah varicella, atau herpes zoster, obatnya sama ya, sama-sama pakai asik, clovir, gitu kan, nah nanti dosisnya beda, herpes simplex, ya angka magicnya 7, makanya ciclovir asik, sering-sering, 5 kali boleh, 3 kali boleh, yang penting jadi 7 ya, 5 kali, 2, 200, 3 kali, 400, varicella zoster, gitu ya, tadi ya angka magicnya ini berapa nih, 13 gitu kan, makanya tadi 5 kali, 800, gitu kan, terus abis itu kalau HFMD, nanti HFMD akan dibahas di sasaanak, semoga nanti kita ketemu lagi ya, di sasaanak ya, ini adalah hand food mouth visis, jadi nanti akan ada lesi di tangan, di kaki, dan di mulut, dia biasanya bentuk adalah vesicle-vesicle, gitu ya, vesicle-vesicle, dan ini biasanya sih nanti hilang sendiri ya, penyebabnya adalah, coxsacivirus nih, kalau ini coxsacivirus, coxsacivirus, nanti hilang sendiri, makanya dia obatnya simptomatik aja, poxsacivirus, gitu kan, tadi bisa menyebutkan, molus-mungkontagiusum yang ada delay-nya ya, nanti obatnya biasanya enukleasi, gitu kan, enukleasi, gitu kan, atau pakai enukleasi, atau tadi ya pakainya adalah podofilin, yang krim 0,3 sampai 0,5, atau kanta, ribin, gitu kan, nah, HPV, tadi HPV bisa menyebabkan 3 penyakit ya, verukavulgaris, kalau HPV-nya 2 dan 4, kondiloma, 6 dan 11, CSR fix, 16 dan 18, nah nanti di akhir-akhir kita sambil menyebabkan ya, nah nanti obatnya abisnya asam salisilat ya, dan keratolitik, ada lagi sih sebenarnya, satu lagi, ini adalah yang terhasis rosea, penyebabnya human herpes virus 6 atau 7, tapi nanti kita bahas, abis kita jawab soal, yuk coba nih, dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak, kalau belum ada yuk coba nih kita jawab nih, soal nomor 12, ini gampang, yuk, apa nih kira-kira, diagnosisnya apa, jawabannya apa, yuk, satu, dua, tiga, empat, oke, gampangnya ini ya, ke ibu gitu kan, dengan keluhan bintil-bintil di tangan, isinya nasi, oke, ini ternyata ada delay, ini adalah, sorry, sorry, ini adalah delay, ini adalah moloskum kontagiosum ya, makanya disebabkan oleh Vox virus, HPV kan bukan ya, biasanya ini adalah yang veruca vulgaris, varisala zoster, travarisala, atau herpes zoster, kandida, ya biasanya kandidiasis ya, kalau korine bakterium ini adalah yang menyebabnya eritrasma ya, eritrasma nanti kita akan bahas ya, oke, sip, mantep, jawabannya tadi benar, C ya, virus gitu, yuk lanjut lagi nomor 13, yuk, diagnosisnya apa, jawabannya apa, 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 ini gampang nih, diagnosisnya deh, kalau enggak, laki-laki 29 tahun, dengan keluhan kutil teraba kasar, veruca vulgaris setuju, VV ya, veruca vulgaris, terus kutil kecil, gitu kan, permukannya kasar bersisi, gitu kan di punggung tangan, setuju banget, veruca vulgaris, menyebabnya adalah asam sali, eh, sorry, obatnya adalah asam sali silat, termetrin ini adalah, punya pedikulosis yang 1%, kalau ceritanya skabies, itu adalah punya, yang 5% itu adalah punya skabies, nanti besok akan dibahas, podofilotoxin, terapodofilin, bukannya, setuju banget asam sali silat, oke, sip, lanjut lagi nomor 14, yuk, apa nih kira-kira jawabannya, oke, laki-laki datang, dengan keluhan gatal, bintil-bintil di tubuh, ada benjolan seperti nasi, kalau dikeluarin, ayo, biopsinya apa, warnaannya adalah dengan, oke, sudah kalau biopsi, kita pakenya warna jaringan, hematoksilin, eosin, ya, kalau ceritanya gimsa, itu gimsa itu punyanya si ini, zangtes ya, hati-hati ya, ini adalah zangtes, kalau ceritanya Jill Nielsen, ini punyanya BTA ya, oke, sip ya, oke, ini delay ya, sama ya, ini delay, ini pada moluskum, contagiosum, oke, nah, ini adalah yang terasis rosea, ini virus yang terakhir, gitu kan, dia tadi penyebabnya, Herman Human, Human Herpes Virus yang 6 atau 7, khasnya dia tuh lesinya berbentuk, seperti pohon natal, kayak gini, nah, ini pohon natal kayak gini kan, jadi ngikutin garis langkans, dan sebelumnya, sebelum dia muncul lesi yang banyak, kayak begini, dia biasanya ada mother lesionnya, gitu, jadi ada lesi induknya, gitu kan, lesi induknya, atau nama lainnya adalah heral patch, jadi lesi satu biji, gitu ya, warnanya seperti salmon, gitu kan, dengan, apa namanya, apa namanya, kayak begini nih, bentukannya, gitu, terus nanti satu minggu atau dua minggu kemudian, muncul deh lesi banyak, gitu kan, membentuk seperti pohon natal, nanti biasanya dengan sunlight, gitu ya, maksudnya dengan, bukan sabun ya, maksudnya dengan sinar matahari, gitu ya, dia akan membantu membaiki diri sendiri, gitu kan, dan biasanya akan sembuh sendiri dalam 6 minggu, tanpa perlu diapapain, gitu, jadi biasa sih, treatmentnya simpomatik aja, gitu ya, nah, ini jadi kayak terutama reassurance, tenang aja bu, gitu ya, nanti simpomatik ya, kalau gatel, kasihnya anti histamin, nyeri, kasihnya anti analgetik, gitu ya, dan biasanya akan sembuh sendiri, jadi, nggak usah diapapain, nggak usah dikasih salep, atau apa, gampang ya, oke, nah sekarang nih, kalau ceritanya, ya aku juga tadi kesebut lagi, yaudah ya nomor 15 nih, kira-kira apa nih, tadi kesebut nih, jawabannya, terapi yang dapat diberikan, biasanya kalau ceritanya dengan pasien yang kayak gini, apa nih kira-kira, 20 tahun bercak merah di punggung, makula eritem batas jelas dengan Christmas tree pattern, terapi yang dapat diberikan, tadi kesebut nih, apa nih kira-kira nih, satu, dua, satu lagi yuk, ini penyebabnya apa, ini kan adalah triasis rosea ya, triasis rosea, itu kan human herpes virus yang ke enam, atau ke tujuh gitu kan, namanya juga virus, makanya nggak pakai antibiotik, nggak pakai anti jamur, nggak pakai anti parasit, dan nggak perlu kortikosteroid ya, setuju banget ya, cukup anti histamin aja, ya nanti mau pakai cetirizin boleh, mau pakai loratadin boleh ya, karena keluhannya gatal sih biasanya, nih ya, jadikan kasihnya anti, anal apa maksudnya, simptomatik ya, malahnya anti histamin. Oke, sip, sampai sini dulu, dari teman-teman tentang infeksi virus, adakah yang mau ditanyakan dulu? Kalau belum ada, dengan speed segini masih kecepatan kah? Kalian nih, minta feedbacknya nih, sebelum kita lanjut lagi, masih kecepatan nggak ya, kalau segini? Udah cukup, yang lain gimana? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Cukup ya? Oke, sip ya, oke, nanti kalau ceritanya ada yang ngerasa kecepatan lagi, aku bisa dikabarin lagi ya, biar teman-teman juga nyerap ilmunya, nggak kebolak-balik. Oke, mungkin perlu diulas tentang kebagian varisela, boleh, jadi gini, kalau ceritanya kita ngomongin tentang vesikel-vesikel ya, biasanya, yang teman-teman kebalik-balik itu antara, eh ini apaan sih? Bentar-bentar, antara, sebentar, wih, 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 ini agak ngeror dikit nih, wih, wih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.